Halo, Assalamualaikum Jumpa lagi Dengan channelnya Bunda Ani ya teman-teman Di video kali ini Bunda Ani mau berbagi resep Cara membuat cemilan Dari tahu Ini enak banget buat cemilan Bisa juga dijadikan Lauk makan Yang ingin tahu bagaimana cara Membuatnya Yuk simak video Bunda Sampai selesai Ini Bunda Ada 1 kotak tahu putih 6 batang Daun bawang Ukuran kecil 1 buah sosis 3 siung bawang putih 1 butir telur Setengah buah wortel Untuk bahannya apa saja Simak videonya Sampai selesai Sekarang Bunda Mau langgur Potong-potong wortel Dan juga Daun bawangnya Bunda mau iris dulu Dari wortelnya ya teman-teman Ini Ngirisnya sesuai Dengan selera ya teman-teman Diiris kotak bisa Diparut memanjang juga bisa Sesuaikan dengan selera Ini kita potong Kotak kecil-kecil Kita potong Sampai selesai ya teman-teman Kita lanjut Potong sosisnya Ini sosisnya Bunda cuma ada satu Ini untuk isiannya Bebas ya teman-teman Kalau teman-teman ada buncis Juga bisa dikasih buncis Ini kita potong Kotak-kotak juga ya teman-teman Kita potong Sampai selesai Kita lanjut Daun bawangnya ya teman-teman Daun bawangnya Kita iris tipis-tipis juga Kita potong Sampai selesai ya teman-teman Ini ya teman-teman Sayurnya sudah Bunda rajang halus Sekarang Bunda mau Haluskan tahunya dulu Tahunya kita pindah Ke mangkok yang lebih besar ya teman-teman Ini bunda haluskan Tahunya Ini untuk menghaluskannya Teman-teman bisa diulek Ataupun pakai sendok garbun Untuk tahunya ini Bebas ya teman-teman Ini pakai tahu Kalau di indok pakai tahu takwa pun juga bisa Ini kita haluskan Sampai lembut Kita masukkan bawang yang sudah bunda ulek halus Setengah sendok teh Lada bubuk putih Satu sendok makan Mentega ya teman-teman Kita tambah Enam sendok tepung terigu ya teman-teman Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam sendok ya teman-teman Kita tambah tepung tapioca Dua sendok Kita tambah Satu bungkus Masako Satu putih telur ayam Satu putih telur ayam Kita aduk sampai merata ya teman-teman Ini tempatnya kekecilan ya teman-teman Nanti bunda pindah Saja Ini kita aduk Sampai tercampur rata ya teman-teman Ini ya teman-teman Sudah tercampur rata Bunda masukin Untuk wortel Sosis dan daun bawangnya Kita aduk lagi Kalau dirasa terlalu kental Nanti ditambah air ya teman-teman Airnya sedikit saja Ini terlalu kental ya teman-teman Bunda tambah air Kira-kira Lima sendok makan Ini ya teman-teman Hasilnya Sudah tercampur rata Ini jangan lupa Untuk ditas rasa ya teman-teman Garamnya kurang apa enggak Sekarang bunda lanjut Untuk menggorengnya ya teman-teman Ini rasanya Sudah mantap Pas teman-teman Garamnya pas Masakonya juga pas Sekarang kita lanjut Menggorengnya Ini bunda sudah Nyalakan kompor ya teman-teman Sudah Manasin teflon Ini bunda tuang Minyak secukupnya Ini minyaknya Sudah panas ya teman-teman Sekarang bunda tuang Ini apinya Cenderung sedang Cenderung kecil ya teman-teman Jadi biar enggak gosong Ini bunda nyetaknya pakai sendok aja Seperti ini Seperti ini Ini ya teman-teman Ini yang bunda-bunda Tahunya Tahu cuma digoreng Bisa Digoreng kayak gini ya teman-teman Ini juga bisa Buat ide jualan Bunda ucapin Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah mendukung channel bunda selama ini Buat yang baru gabung Tolong di like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman Biar bunda tambah semangat Untuk bikin video selanjutnya Cantik teman-teman Kita balik Biar cantik ya teman-teman Biar enggak gosong Ini ya teman-teman Ini bisa buat cemilan Sekaligus buat lauk makan Sudah kering ya teman-teman Bunda tiriskan Ini ya teman-teman Hasilnya cantik sekali Kita lanjut lagi ya teman-teman Ini kalau sendoknya lengket Bisa sesekali dibasai air ya teman-teman Jadi biar enggak lengket Dibasai kayak gini Jadinya enggak lengket teman-teman Bersih Ini ya teman-teman Sudah selesai menggorengnya ya teman-teman Dan ini hasilnya Ini enak banget buat cemilan ya teman-teman Bisa juga dijadikan lauk makan Bunda ucapin Terima kasih buat teman-teman Yang sudah meluangkan waktunya Untuk menonton video bunda Bunda mohon maaf Apabila ada salah kata Bunda akhiri Cukup sampai disini Sampai ketemu di video selanjutnya ya teman-teman Akhiru kalam Wabilahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 bye